Halo teman-teman semua, dengan saya Vyasrutvi di Devindo. Nah, kalau kemarin rame-rame, kalian pasti pada ngeluh gimana WhatsApp di blog, nah harus pakai alternatif VPN, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas VPN dan alternatif VPN, yaitu DNS over HTTPS. Sebelum itu, silahkan untuk subscribe. Dengan mengklik tombol subscribe, Anda membantu channel ini untuk berkembang dan subscribe itu gratis. Oke, yang pertama, untuk VPN, kalian harus hati-hati banyak VPN yang gratis, tapi di dalamnya ada aplikasi atau VPN-nya itu merekam aktivitas kita. Nah, aktivitas itu bisa dimanfaatkan oleh yang punya VPN. Nah, kalian hati-hati. Salah satu VPN yang bisa kalian gunakan adalah 1-1-1, kalian bisa carinya di App Store atau Google Play. Ini sangat mudah sekali, tinggal download, lalu aktifkan. Nah, kedua adalah yang sering saya pakai adalah VPN Hub. Nah, kalau kalian lihat logo ini, pasti kenalah ya. Nah, VPN Hub ini ada kalau untuk mobile, ada yang free-nya. Kalau untuk desktop, pasti premium, harus berbayar. Ini sangat mudah juga, kita bisa memilih negaranya di mana, dan tinggal aktifkan di button-nya dan animasinya sangat bagus. Nah, ini juga saya nggak tahu apakah 1-1-1 sama VPN Hub ini merekam aktivitas kita. Dan pastinya kalau free dan ini tidak ada jaminan, kemungkinan dia merekam aktivitas kita. Nah, satu lagi adalah DNS over HTTPS. Ini mungkin agak effort untuk menginstall-nya, tapi ini dia tidak akan men-tracking. Dia filter add dibikin oleh pengelana. Kalian bisa lihat di GitHub-nya. Di sini ada filter-nya, dia nge-block add, lalu add tracking-nya di-block semua. Terus tidak ada block-nya, dan yang penting adalah free. Nah, untuk memakai ini, kalian bisa pergi ke doh.tearup. Di sini kalian bisa baca, dan how-to-nya ada di sini, dan DNS encrypt-nya juga ada di sini. Oh, how-to-nya. Nah, kita pergi ke sini, how-to-nya. Kalau kalian pakai Windows, pakai Chrome, ini tinggal copy aja, lalu pergi ke CMD kalian, dan paste ini. Nah, kalau kalian pakai Firefox, kalian tinggal buka Firefox ini, pergi ke menu-nya, preference, lalu pergi ke paling bawah, ada setting, network setting ini. Pergi ke bawah lagi, di sini ada enable DNS over HTTPS. Di sini custom, tinggal copy adalah ini. HTTPS namenya ini, di-copy aja. Lalu di-paste pada menu sini, custom ini. Lalu, oke. Nah, untuk memastikannya, kalian bisa pergi ke bold config. Nah, ini untuk memastikannya, ini accept. Lalu di sini ketikkan trr, coba. Nah, di sini trr-nya dipastikan adalah doh.trf.tns query. Nah, ini hampir sama perlakuannya kayak VPN. Dia bahkan tidak merekam log, free, dan otomatis add-nya di blog. Nah, ada lagi untuk iOS, kalian bisa download DNS clock ini, lalu tinggal cari ID gmail doh, tinggal using-nya langsung otomatis. Ini paling mudah banget, otomatis kalian pakai VPN, maksudnya DNS ini. Nah, kalau kalian pakai Android, silakan download intra-app. Maaf, saya tidak punya Android, jadi saya tampilkan ini saja. Tinggal download intra-app, lalu ke setting, menu select DNS, lalu tinggal custom URL, dan paste yang nama di atas ini. Tinggal kalian pakai, dan ini sangat mudah sekali, seperti ini screenshot-nya. Nah, kalau kalian pakai OS, tinggal install brew, lalu ini di-copy saja di terminal kalian, lalu atur seperti ini, sangat mudah sekali, dan ini tidak pakai ribet-ribet. Jadi, kalau kalian belum pakai brew, silakan pergi ke brew.sh, ini di-copy, lalu paste di terminal kalian, terminal sini. Lalu paste, tinggal ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, enak banget yang DNS over HTTPS ini, sudah free, aktivitas kita tidak dimanfaatin, lalu otomatis add-nya sudah di-block, jadi tidak ada add-nya aneh-aneh di website yang kita kunjungi. Oke, mungkin sekian mengenai VPN dan DNS over HTTPS. Semoga sangat bermanfaat, dan jangan dimanfaatkan untuk membuka situs-situs yang aneh. Nah, karena dengan DNS over HTTPS, atau VPN ini, kita bisa melihat yang aneh-aneh. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!